Intro Pasangan Shifahaju dan El Rumi tampaknya sama-sama menunjukkan effortnya untuk mendukung satu sama lain Seperti baru-baru ini, Shifahaju ikut menemani El Rumi untuk menghadiri acara Inves 2024 di Semarang Dalam video yang beredar, tampak Shifahaju berada di bandara bersama El Rumi dan tim Shifahaju tampil dengan kaos hitam berjalan mengikuti El Rumi yang tampil dengan hoodie biru Seperti diketahui, dalam gelaran tersebut ada Dewa 19, The Chunk Shooters, Laki-Laki, dan Vera Till yang menjadi pengisi acara Shifahaju langsung mendukung kekasihnya yang tampil bersama grup Laki-Laki sebagai drummer Tak hanya itu, El juga menjadi vokalis magang di The Chunk Shooters Tampak Shifah sempat ikut ke belakang panggung dengan El Rumi Di sana Shifah sempat bertemu dengan Ahmad Dhani serta menyalami semua tim Dewa 19 Pada kesempatan itu pula, Ahmad Dhani belak-belakan meminta Shifahaju untuk tampil dalam video klip lagu terbarunya Ahmad Dhani menjanjikan bahwa lagu tersebut adalah salah satu lagu yang menurutnya akan sukses Ia juga menyebut Shifahaju dan El Rumi cocok menjadi model dalam video klip tersebut Shifahaju tampaknya dengan senang hati menerima Tawaran dari calon mertuanya itu Ia bahkan langsung mengungkap jadwalnya yang masih kosong Lalu saat dimulai, Shifahaju langsung diarahkan ke bawah panggung untuk menonton Tidak sendiri, Shifahaju juga datang bersama Tisa Biani Kedua calon menantu Maya Estianti ini tampak dijaga ketat oleh bodyguard khusus Shifahaju dan Tisa terlihat menikmati acara sembari menyapa penonton lain yang datang Shifahaju juga tampak ramah ketika diminta foto bareng Ketika tengah melontunkan lirik sayang, El Rumi langsung berdiri di depan Shifah Seperti memberikan kode untuk kekasihnya tersebut El Rumi terlihat enerjik dan menguasai panggung Kemunculan El juga disambut dengan teriakan riuh para penonton Tak sedikit pula yang salah fokus dengan gaya rambut baru El Rumi Adik Al Ghazali ini makin menawar setelah memotong rambutnya Di sela penampilan laki-laki, Al Ghazali tampak menyebut nama Tisa Biani dan Shifahaju Al yang sudah melamar kekasihnya Alisa tampak meminta El dan Dul untuk menyusul El Rumi juga mengaku ingin tetap bermusik meski sudah disibukan menjadi host serta komedia Salah satu alasannya karena termotivasi dengan perjuangan ayahnya dalam bermusik Alasan El Rumi menangis saat melihat konser ayahnya sendiri Aku tuh orangnya gak gampang nangis kalau putus cinta, gak gampang nangis kalau berantem, gak gampang nangis kalau yang sakit-sakitan deh Tapi kalau yang mengharukan itu kalau gak gampang nangis, kayak pertama kali apa nangis tuh Bayi ya, bayi ya? Pertama kali Pas ada Coldplay pernah nangis Terus kemarin Dewa juga nangis Karena melihat crowdnya Dan mungkin ikut dalam cerita ayah dan menjadi saksi Dewa 19 juga ikut bangga Kalau menurutmu gimana Sabri? Tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!